Pemirsa Bendesa Adat Tuban Wayan Mendre ini mengusulkan perluasan apron bandara Igusti Ngurah Rai tidak dilakukan dengan cara reklamasi. Perluasan tersebut diharapkan menggunakan tiang panjang agar tidak merusak ekosistem laut. Bendesa Adat Tuban Wayan Mendre mengatakan sesuai inspirasi masyarakat Tuban sejatinya setuju perluasan apron bandara Igusti Ngurah Rai. Namun perluasan bandara tersebut tidak dilakukan dengan mereklamasi. Perluasan apron bandara seharusnya dilakukan dengan menggunakan sistem pemasangan tiang panjang sehingga tidak merusak ekosistem laut dan agar tidak terjadi abrasi. Wayan Mendre mengakui menjadi saksi dampak dari reklamasi untuk perluasan bandara di tahun 1960. Bahkan dampaknya sudah terlihat dengan terjadinya abrasi besar-besaran di kawasan pantai Jerman, Banjar, Segara Kuta. Masih namun kami menyarankan untuk menggunakan tiang panjang, di tengah tiang panjang. Itu juga apabila ya dipaksakan, apabila memang aturan memungkinkan seperti itu, ya kami tidak akan pernah mencoba untuk melawan pemerintah, kalau memang itu merupakan kebijakan pemerintah. Jadi jawaban kami cukup politis, jadi disana tuban menolak reklamasi, kami menyarankan untuk perluasan apron, perpanjangan runway atau pembuatan runway yang baru diupayakan dengan menggunakan tiang panjang, tidak mencaplok tanah adat, terutama genah melasti, Segara Kauh, desa adat tuban. Demikian. Wayan Mendre juga mengharapkan agar tempat untuk masyarakat tuban melasti tidak dijadikan lahan perluasan bandara. Sub indo by broth3rmax